Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. menonton. terima kasih telah 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 menonton. kepada yang bersangkutan tantangan Sintiong terdekat yakni saya minta harapan saya bagaimana tim nasional kita bisa mencapai yang terbaik dalam komunikasi Pela Dunia 2022 yang tinggal sisa beberapa pertandingan diantaranya melawan Thailand bulan menarut ya kemudian Uni Elab kemudian Vietnam saya minta yang bersangkutan bisa menampilkan maksimal untuk bisa kita menyampaikan kepada publik bahwa ada perubahan dalam tim nas kita setelah itu juga Sintiong harus mempersiapkan tim nas untuk Pela Suzuki AFF di semester kedua tahun ini jadi banyak memang uji coba-uji coba yang harus dilakukan dalam pertandingan resmi kepada Sintiong tentunya ini menjadi tantangan tersendiri dan dari paparan yang menjauhkan cukup realitas kemarin berkaitan dengan tim senior maupun Bela Suzuki sebagai disampaikan bahwa dia tertarik kepada P22 yang kemarin bermain di Manila namun tentunya akan dikombin juga dengan tim nas senior yang terakhir kemarin-marin di Malaysia saya akan serahkan kepada bersambutan tapi saya harus tahu kenapa Sintiong menunjuk pemain ini tentunya dengan pelati-pelati yang ada di Indonesia dan dengan Departemen Teknik tentunya dengan Wakil Ketua Umum dan Sekjen disampaikan bahwa Sintiong juga membawa staff kepelatihan yang berpengalaman dalam jangka panjang ini Sintiong kita minta untuk membantu mempersiapkan U-16 juga kemudian U-19 yang akan ditampil di final Piala Asia 2020 jadi kita minta itu dia memang cukup tertantang menjadi pelati tim nas atau tim nasional di Indonesia sebetulnya kontrak akan ditanangani yang bersambutan di negara Cina tapi Alhamdulillah dengan keinginan dia bahwa sepak polonisnya menjanjikan kemudian talentanya tinggi kemudian juga kader-kader atau pemain-pemain usaha dini banyak dengan jumlah pendudukan cukup besar sehingga dia tertantang makanya kami mengontak kembali kembali 4 tahun agar simultan berkesinambungan makanya kita ke depan dengan akan-kanya lihat bagaimana U-22 bermain U-19 dan U-16 disitulah nanti masa kejayaan emas daripada pemain tim nasional di Indonesia yang insya Allah akan dibermunculan secara dengan ini sehingga akan berkolaborasi dengan pelatih nasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati